Hai, selamat pagi. Gak terasa udah mau weekend lagi nih? Tapi sebelum menutup akhir pekanmu, kita sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersama aku Deborah Mulya. Perabu kemarin, pemerintah hentikan siaran TV analog. Dan tingkat pengangguran di Indonesia yang menurun. Selain itu, ada juga rekomendasi Komnas HAM soalkan juruhan dan stadion GBK yang gak bisa dipakai untuk konser sampai pertandingan tim nasional. Berikut informasi selengkapnya. Siaran TV analog sejak Bodetabek dan ratusan kota lainnya resmi dihentikan pemerintah Perabu 2 November 2022 kemarin. Pemerintah resmi mematikan TV analog. Pada acara hitung mundur analog switch off di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perpukul 00.00 waktu Indonesia Barat, analog switch off berlaku di 222 titik. Meski begitu, Menkom Info juga mengakui masih ada 292 kota dan kabupaten yang belum bisa melaksanakan perpindahan itu. Penerapan ASO ini akan diperluas secara berkala. Namun diketahui masih terdapat beberapa stasiun TV yang menyiarkan tayangan berbasis analog. Hal ini langsung disentil oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Ia menyebut satu persatu stasiun-stasiun televisi yang bandel dan tak mau mengikuti keputusan pemerintah. Semua cukup berjalan efektif. Hanya ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti atau dalam tanda petik lagi membandel atas keputusan pemerintah ini yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, INews TV, ANTV, dan tadi juga terpantau TV One serta Cahaya TV. Mahfud pun telah membuat surat pencabutan isin stasiun radio atau ISR terhadap stasiun TV yang membandel ini. terhadap yang membandel ini secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal senada disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Platte. Ia mengharapkan kerjasama pejabat dan tim yang berwenang dalam mengarahkan seluruh stasiun televisi agar mematuhi peraturan tersebut. Migrasi siaran analog ke digital sendiri terhimpun dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri diundangkan pada 2 November 2020 di Jakarta. Yang berarti 2 November 2022 merupakan batas akhir penghentian siaran analog di Indonesia. Meski menuai pro dan kontra, semoga penarapannya bisa berlangsung efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kalau kamu gimana nih? Udah beralih ke TV digital? Setelah diterpa pandemi yang berdampak pada para pekerja, saat ini Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fawzia mengklaim tingkat pengangguran terbuka di Indonesia telah menurun. Hal ini disampaikan dalam acara festival pelatihan vokasi di Jakarta Convention Center pada Minggu 30 Oktober 2022. Ida mengatakan jumlah pengangguran turun menjadi 5,38 persen dan setiap tahunnya Indonesia dihadapkan pada penambahan jumlah angkatan kerja baru sebesar 4,2 juta orang. Total angkatan kerja di Indonesia per Februari 2022 sejumlah 144,014,048 orang atau sekitar 69 persen dari total penduduk produktif Indonesia yang berjumlah sekitar 208 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran pada Agustus 2020 tercatat di kisaran 9,7 juta orang atau setara 7,07 persen. Kemudian pada Februari 2021 turun menjadi sekitar 8,7 juta orang. Pada Agustus 2021, tingkat pengangguran sempat naik menjadi sekitar 9,1 juta orang. Dan pada Februari 2022 menurun signifikan ke angka sekitar 8,4 juta orang dengan persentase sebesar 5,83 persen. Ada pun 5 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Penambahan itu, imbas dari bonus demografi penduduk usia produktif yang puncaknya diproyeksikan pada 2030. Menurut Ida, kebijakan yang selama ini diterapkan oleh Presiden Jokowi juga berperan menekan angka pengangguran. Jokowi fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui penguatan vokasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Meski begitu, disamping menyusutnya angka pengangguran, Indonesia tetap harus siaga menghadapi ancaman resesi global pada 2023. Ikut senang deh dengernya. Semoga penurunan kuantitas tingkat pengangguran ini diiringi dengan naiknya kualitas pekerja juga ya. Komnas HAM memberikan rekomendasi hasil investigasi terkait peristiwa kanjuruhan kepada Presiden Jokowi. Komnas HAM telah selesai melakukan investigasi terkait peristiwa kanjuruhan. Dari hasil investigasi tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan peristiwa Stadion Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM. Rekomendasi ini disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoyrol Anam. Rekomendasi pertama adalah terkait evaluasi menyeluruh terhadap persepak bolaan nasional. Dengan evaluasi serius, dapat membuat perbaikan persepak bolaan tanah air menjadi sebuah keniscayaan. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kata bolaan persepak bolaan di Indonesia sebagai bagian dari utaya penuhan dan berkongsi serta kebaikan sistem kemuliaan di Indonesia. Kedua, Komnas HAM merekomendasikan pemerintah untuk membentuk tim auditor untuk menguji kelayakan stadion yang digunakan untuk kompetisi di Indonesia. Menurut Anam, stadion ini belum memenuhi standar kelayakan. Selain itu, uji kelayakan juga harus dilakukan terhadap penyelenggara pertandingan. Komnas HAM meminta kepada Presiden untuk bekerjasama dengan FIFA guna melakukan sertifikasi serta lisensi pada seluruh pelaksana pertandingan. Rekomendasi tersebut karena Komnas HAM menemukan fakta bahwa petugas yang bertanggung jawab pada tragedikan juruhan tidak tersertifikasi. Mereka menyatakan PSSI berbohong bahwa panitia penyelenggara mengantongi sertifikasi berstandar AFC. Terkait rekomendasi tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menilai hasil penyidikan dan rekomendasi Komnas HAM tersebut lebih keras dibandingkan dengan temuan TGIPS. Mahfud mengatakan rekomendasi Komnas HAM meminta agar tersangka dalam kasus ini tidak hanya berhenti di enam orang. Selain itu, Komnas HAM meminta harus ada pertanggung jawaban secara berjenjang dari pihak terlibat dalam kasus ini. Rekomendasi Komnas HAM atas peristiwa kanjuruhan diterima oleh Menko Polhukam dan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi Dodo. Mahfud juga membandingkan eksistensi tim pencari fakta yang dibentuk sebelum peristiwa kanjuruhan yang dianggap tidak bertaji dalam penanganan sebuah kasus. Bahwa peristiwa sepak bola ini sudah memakan sebelum kanjuruhan itu sudah memakan 89 kurban. di berbagai tempat, di berbagai tempat, selalu dibentuk TGIPS, tapi selalu ompor. Meski demikian, beberapa rekomendasi TGIPS sudah diakomodir federasi, salah satunya percepatan KLB. Namun, menurut Iwan Bule, ketua umum dan seluruh komita eksekutif PSSI hanya bisa mundur melalui mekanisme KLB. Menarik nih, kita lihat gimana tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terkait peristiwa kanjuruhan. Jelang penyelenggaraan Piala Dunia U20, Menpora melarang penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk konser nih. Batal deh rencana konser Blackpink di GBK. Hal ini disampaikan langsung oleh Menpora Zainuddin Amali. Atas keputusan itu, GBK dan stadion-stadion lainnya yang terdaftar di FIFA harus disteril dari kegiatan apapun sejak 6 bulan. Soalnya, stadion-stadion tersebut bakal digunakan untuk Piala Dunia U20 pada Mei sampai 11 Juni 2023 mendatang. Stadion GBK dan 5 stadion utama lainnya itu akan mulai direnovasi per November ini. Ada pun 5 stadion yang dimaksud, yakni Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Larangan itu pun berimbas pada beberapa kegiatan. Timnas Indonesia dipastikan juga gak bisa bermain di stadion utama GBK untuk laga di Piala AFF 2022 pada 22 Desember hingga 22 Januari 2023 mendatang. Selain itu, stadion di Senayan itu juga gak boleh dipakai buat konser Girl Band Blackpink. Sebelumnya, pihak promotor telah menyatakan bahwa konser bertajuk Blackpink Born Pink akan digelar di stadion utama GBK pada 11 dan 12 Maret 2023. Selain itu, ada konser tunggal penyanyi solo Raisa di GBK yang rencananya digelar pada 25 Februari 2023 juga terancam batang. Apapun keputusannya, semoga keputusan ini sudah dirancam matang-matang ya. Kalau menurutmu gimana? Sekian dulu sarapan informasi bareng Narasi Pagi di pekan ini ya. Buat update berita terkini, jangan lupa untuk pantengin Narasi Pagi di minggu depan seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Happy weekend everyone, bye! Bye!